That's that song, can we go in love? Halo! Halo semuanya, ini lagi di studio Tonight Show. Ini di setnya, kita lihat ada penonton, ada bandnya tuh. My Own Music, halo, say hi! Hi! Halo, penontonnya mana penontonnya? Oh, rame ya, asik. Lo ingin ngapain sih? Ya, orang norak dateng nih. Selfie, selfie. Yap, selfie. Udah gak jaman kali. Itu apa? Periscope. Gaya-gayaan lo. Bisa siapa? Siapa buat Vincent Holy, Vincent Mania tuh? Emang ada siapa? Ada banyak tuh, ada yang kasih komen nih. Coba lo gue ini nih ya, coba ini tuh. Say hi buat Pekan Baru katanya. Hai Pekan Baru. Halo, Solo. Kak Vincent ganteng katanya. Pekan Baru ada juga disini? Enggak, enggak. Tadi gue ngejoke, selalu bilang Pekan Baru, gue bilang, hai Solo. Lo gak denger mereka yang Pekan Baru, gitu. Akhirnya gak jadi, gitu. Akhirnya gak jadi. Maaf, maaf, maaf. Udah matiin aja ya? Periscope, periscope. Sudah kan pulsa gue mahal banget. Main periscope banget, takut pulsa abis. Kuotanya, kuotanya. Udah ya, nanti kita ketemu lagi ya, guys. Bye-bye. See you. Ya, ilah. Iya, cara matiinnya gimana sih? Oke. Loh, balik lagi nih. Ini yang lagi rame, diomongin sama orang-orang yang dikit-dikit pada begini, pada begini. Tuh, ngomong sendiri. Stop broadcast. Terima kasih ini gini. Stop broadcast. Gitu. Lu gak main sih. Gak lah, udah. Ngorak lu. Cukup lah, kita diperbudak sama sosial media dan teknologi. Lu, anak-anak sekarang semuanya main sosial media, bro. Ya kan, gue bu anak dulu gue, bukan anak sekarang. Kok anak dulu bangga sih? Biarin aja. Ini lebih dulu lagi daripada gue santai aja. Dia ngikutin tren sih. Lihat tuh, muka-muka anak-muka anak modern tuh. Lihat tuh. Ah, anak-anak guna Dharma pada pake periscope gak? Tuh kan. Dia skopnya doang yang dipake. Perinya kagak pake. Yang anak-anak SMA Islam Karang Bunga? Eh, Karang Bunga. Karang Bahagia. SMA Islam Karang Bahagia Bekasi pake periscope gak? Gak. Masih perenora ya. Tapi malam ini kita kedatangan tamu yang udah pake periscope. Dia hobi banget pake periscope. Tapi gue yakin banyak juga kok. Tunaet Lepers yang udah pake. Ya kan. Karena beberapa tamu yang kesini lagi behind the scene pada bikin periscope. Luna kemarin periscope. Luna periscope. Langsung kita panggil tamu kita nih. Langsung saja. Kama Seat. Jangan panggil om dong. Masa baru datang udah panggilnya om. Karena gue mau hargai. Ya itu malah gak hargai. Oh sedih. Dia gampang bete kan? Baru masuk. Dia kalau bete nanti temen-temen bantuin ya. Bantuin gayanya. Kalau bete dia cuma denger lagu ini biar dia gak bete. Lagunya ini. Tapi kok mukanya gak kurang semeringah gitu ya? Kurang gitu gitu. Kamu mau ngatain muka gue nih orang? Katanya baru buat pagi. Bantuin kurang. Kalau bete lagi lagunya yang ini nih. Lagunya. Walaupun. Walaupun gerakannya kaku banget gitu. Kaku banget gerakannya. Malah nge-tenka aku nih orang. Bete lagi. Ditua-tuain. Mukanya gak enak. Sekarang malah dibilang kaku. Tapi om desa. Aku makan suat waktu om desa. Ya itu bukan obat. Obatnya gak ngasih tau. Tapi dua lagu udah. Lagu ini deh. Lagu ini biar gak bete. Desa. Udah itu baru namanya happy. Lo kenapa? Tapi gue joget-joget kok lo mundur-mundur begitu? Iya lo matok-matok begitu. Kesannya mulut gue bau banget gitu. Oh bete. Oh my God. Gantian deh bete. Apa lagunya nih? Kamu kan lagi sibuk apa sekarang nih? Kok dicuek? Bete nih gue. Oh lo mau dihibur juga? Bete gue. Oke penonton kalau misalnya Vincent bete. Kita diemin aja ya oke? Kamu dong lagunya dong. Lo mau? Iya. Lo mau versi yang mana? Ada tiga versi nih. Gak, gue gak kena sama semua versi itu. Oke. Gak ada. Kalau gitu mau yang baru? Langsung musik. Ini baru. Bagus. Bagus. Ini baru semangat. Semangat. Dari yakin ku teguh. Itu lagu judulnya apa? Gugur bunga. Bukan. Itu judulnya syukur-syukur. Kalau orang bersyukur kan bahagia berarti. Iya benar. Benar-benar pinter. Gak tau tau harusnya sedih. Syukur itu sedih. Itu mah disukur-syukurin. Oke. Kamu pakai periskop dari berapa bulan atau berapa minggu? Baru. Dari ya Juni. Akhir Juni sih. Oh. Baru jadi kayak baru sebulan. Seaktif apa? Dalam sehari pasti ada. Gak tau aktif. Cuma tadi aku on the way kesini habis periskop lagi. Tapi kuotanya cepet habis ya. Iya boros baterai lagi. Tapi untungnya gue unlimited soalnya. Gue ambil paket paling mahal soalnya. Lo pernah dengar azab khos sombong gak? Oh iya. Wah. Wah aku cek lelah. Apa yang? Mana hujan lagi. Ke geledek? Iya iya iya. Malah hujan. Apa yang membuat lo tertarik untuk main periskop? Karena seru aja sih. Itu maksudnya kayak orang-orang dengerin kita ngebacol gitu. Lihat komen-komennya seru ya. Lihat komennya seru. Walaupun kadang-kadang ada yang menyeramkan gitu. Ada orang-orang dari kayak orang-orang asing yang kayak komennya perverted banget gitu. Itu aku. Aku komen ke kamu itu. Cuman seru maksudnya. Walaupun sebenarnya agak-agak kayak orang gak jelas sih. Soalnya kan ngomong-ngomong sendiri gak kayak orang-orang gitu. Cuman kamu termasuk menggunakan periskop. Gesta juga. Saya doang yang sampai sekarang. Kenapa tuh? Gak demen lah. Gak. Dia mana lu emang kurang kecap sama yang namanya technology. Gue makan pake kecap gue. Kecup up you know? Catch up. Oh catch up. Lu ngomongnya salah berarti. Satu host katrok banget. Come on. Sayan. Come on, Sayan. Kan ada rencana melanjutkan S2 ya? Iya. S2 di luar negeri? Iya. Di mana? Di, kalau tahu mau naikin di Sydney. Di Sydney? Di Australia? Ini sombong orang ini ya. Gak dia cerita. Oh dia cerita. Aku bete, aku bete. Mau di giniin? Eh mau di giniin apa? Mau dikasihin lagu gini? Gak usah ya. Baiklah, jadi kamu dapet beasiswa. Jadi. Pinter berarti ya. Prosesnya gimana prosesnya? Sebenarnya, aku waktu itu, itu mau naik, udah baru-baru naik kelas 3. Terus emang lagi nyari kampus. Nih jauh sebelum ikut kompetisi waktu itu ya. Jadi, harusnya tuh Juli 2012, aku berangkat untuk ngambil beasiswa yang S1 itu. Cuman karena kompetisi design, jadi aku harus stay di Indonesia untuk beberapa tahun. Jadi postpone dulu. Nah, terus akhir tahun 2014 kemarin, aku di email kampus di sana. Mereka nanya, masih tertarik gak beasiswanya ini? Oh, masih ingat sama aku. Oh, masih ditungguin. Berarti kamu emang berbakat banget design? Bukan music performance. Music performance? Nah, cuma kan aku cerita, aku ini lagi udah nyelesaikan S1 di sini, bisa gak kalau beasiswanya diupgrade gitu kan? Terus, mereka memang ngenawaran gitu untuk beasiswanya, jadi beasiswa untuk S2. Wow, ini dia. Jadi rencana kamu berangkat, kapan berangkat? Sesungguhnya ham... Udah dikasih nada loh tadi pada waktu. Udah nyari main kelasnya. Dia emang jago nyamain suara. Sesungguhnya seharusnya... Aku berangkat di bulan Agustus. Tapi semua jadwanya jadi penuh. Uh, yeah. Nice. Ya, ya, ya. Bagus. Bagus. Oke. Luar biasa. Seharusnya Agustus berangkat, tapi Agustus masih stay di sini. Sebuah ini... Luar biasa... Luar biasa... Gak sanggup. Gak sanggup. Kok gak sanggup? Gak ketemu dadanya, Pak. Itulah aku terkenal lagu ciptaan saya loh. Iya, bener. Udah aku ngejek banget. Nadanya yang gak pas. Main keyboardnya gak bener. Keyboard tuh gak contoh. Joget, gak usahnya. Kok gitu sih? Karena nyontain musik dance. Oh iya, iya. Ini orang katru. Kalau di klub-klub terkenal itu jogetnya begitu, bro. Gak ada, gak ada. Gak ada. Lu gak pernah ngeklub sih. Kalau istana boneka ada yang begini gini dong sih. Gak pernah ngeklub. Ya, ini berarti kurang gaul nih. Haa. Wah. Eh, tembak lagi gue. Pokoknya kalau musiknya makin seru, goyangnya makin hot. Ini orang gak pernah ke klub, Nora, nih. Oke, kalau gitu sukses buat proyeknya. Nanti sama adenya. Gak abu dong kalau misalnya gak diwajak main challenge-an. Challenge-an. Kita challenge-an, kita tantang dong. Challenge-an. Berhubungan sama musib. Iya dong, berhubungan dengan musib. Iya. Kan gue juga suka sama musib, ya kan. Kita langsung main, ya kan. Di tonight's challenge. Eh, apa? Silahkan. Kama saya di sebelah kanan saya, desa di sebelah kiri. Saling hadap-hadapan. Belnya ada di sini. Letakkan tangan di atas meja. Oke. Jadi, saya akan memberikan clue-clu dari... Ini tebak lagu, ya. Iya. Lagu ini akan tidak dinyanyikan, tapi ada clue-clu yang berhubungan sama lagu ini. Yang tahu lagunya di clue pertama, langsung saja pencet. Oke. Lagunya lagu kayak gimana nih? Ini universal. Ya masa kini dong, gue kan anak-anak muda zaman sekarang. Oke, kalau gitu. Oke. Oke. Tangan di meja. Iya. Di meja. Clou pertama. Lagu ini digunakan PBB untuk berkampanye pesan perdamaian ke seluruh dunia. Desta. Heal the world. Lo katanya masa kini. Tadi requestnya. Heal the world. Salah. Salah. Berarti tinggal kesempatan buat... Udah, jangan masuk. Iya, iya. Kelu kedua. Dalam lagunya, Feral bercerita tentang kebahagiaan yang dapat mengajak orang menjadi bahagia dan positif. Farah Bramastia ya? Bukan. Oh, iya. Happy dari Farah Williams. Tepat sekali! Tepat sekali! If you love what happiness is to you Because I'm happy from alone If you feel like that's what you wanna do Yeeees! Masa kini. Untung saya apa? Oke. Lagu kedua. Poinnya Sean 10, Desta 0. Saya kira heal the world. Lagu kedua. Lagu ini menggambarkan persahabatan yang begitu erat. Kita, sila unsepen. Aduh, lu jangan sok tau. Gak usul. Lu kalau gak yakin-yakin amat, tunggu dulu. Aku bisikan. Lu mintanya masa kini. Iya, iya, iya. Sorry, sorry. Bagi sana ya. Oke. Lanjut. Dulu kita sahabat teman begitu hangat. Merupakan lirik awal dari lagu tersebut. Dulu aku suka panggil. Bukan. Judulnya aja, cukup judulnya aja. Kepompong. Kepompong. Tepat sekali. Selamatkan bagai kepompong. Merupakan lirik menjadi kukuk-kukuk. Masalahkan bagai kepompong. Hayang tak mudah berubah jadi indah. Hayang tak mudah berubah jadi indah. Ini kau ini. Tekinian banget sih berarti. Iya. Lanjut. Tekinian. Ketauannya zamannya. Eh, ini pasti saya bisa tebak. Yuk. 20 untuk sean, minus 50 untuk desta. Aku ada minusnya dulu. Maselin. Yuk. Jangan langsung dijawab kalau gak yakin. Oke. Sip. Lagu ini dipopulerkan oleh penyanyi yang berasal dari Bandung. Pencet lagi, pencet lagi. Lo mau jawab Batagor kan? Aduh. Masih ada lagi. Aku lelah. Es lilin masak. Ben Bandung bro, Bandung. Penyanyi asal Bandung bukan lagunya. Oke, oke, oke. Gak masalah, gak masalah. Saya berikan kesempatan sekali lagi ya. Masih boleh menjawab. Makasih. Lagu ini bermakna cinta memang banyak bentuknya. Tapi tak semua bisa bersatu. Sepatu. Sepatu. Tampak sekali. Hei. Masa dan ingin bersama. Tak apa-apa. Tapi tak bisa tak apa-apa. Oh, udah. Bersama. Oh, oh. Tapi tak bisa bahwa. Oke, berarti kemenangan mutlak. Kak Mas Ewan memenangkan game ini dengan poin 30. Jadi aku menang. Menang. Aku menang. Selamat ya. Ya ampun. Kita emang berhak mendapatkan gelar itu. Ya. Dan langsung kita invite. Yes. Pertawa. Baik. Aduh, buksih. Silahkan disematkan untuk pemenang game sini. Yaitu Kamasa. Terima kasih. Terima kasih. Buat Kamasa Ewan dan dia dapet. Kamu sadianya apa? Selembang anaknya masak ini banget. Anaknya masak ini banget. Kalau gitu Kamasa Ewan. Kamasa Ewan. Kamasa Ewan. Sukses. Thank you sama saudara. Terima kasih. Apa sih ngebarunya keluar? Thank you. Ini ngapain sih? Ngebarunya kapan keluar? Hah? Kapan keluar? Pokoknya tunggu aja tanggal main. Nah, sedang. Nah, kita tunggu kedatangannya kembali ke tanah air sesudah meneruskan S2-nya nanti. Thank you. Suka? Habis ini kita balik lagi tetap di Tonight Show. Mata lo gak usah gitu-gitu gue colok.